Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Harvina Utami dalam program Berita Joss. Video detik-detik banjir lahar dingin Gunung Semeru saat mulai memasuki area pemukiman warga viral di media sosial. Tampak juga warga yang sedang berada di sekitar lokasi berhamburan menyelamatkan diri dari kejaran lahar dingin. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir lahar hujan Gunung Semeru yang melanda sejumlah wilayah. Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Lumajang Tori Kulhak saat ditemui di posko pengungsian Balai Desa Carit pada Jumat malam 7 Juli 2023. Dengan begitu, masa tanggap darurat bencana akan berlaku sejak tanggal 7 hingga 21 Juli 2023. Status ini untuk menyikapi banjir bandang dan aliran lahar dingin Gunung Semeru yang menerjang 6 kecamatan di Lumajang. Selain banjir, akses jalan juga tertutup langsor akibat hujan deras yang mengguyur Lumajang. Dalam unggahan pada akun Instagram at undercover.id, memperlihatkan di mana banjir lahar dingin Gunung Semeru mulai memasuki area pemukiman warga. Tampak juga, warga yang sedang berada di sekitaran lokasi berhamburan menyelamatkan diri dari kejaran lahar dingin. Menanggapi situasi tersebut, menurut Torekul dengan curah hujan masih tinggi dan lahar Gunung Semeru juga tidak bisa diprediksi, sehingga harus diputuskan darurat tanggap bencana dalam beberapa hari ke depan. Pihaknya juga masih melakukan proses evakuasi warga dan pendataan kerusakan sarana dan prasarana serta rumah warga. Kemudian untuk kebutuhan darurat seperti makanan, pakaian sudah dipenuhi oleh Pemkap Lumajang. Sementara ini, Pemkap Lumajang juga tetap bersiaga akan perkembangan kondisi cuaca mengingat banjir susulan bisa terjadi sewaktu-waktu. Sementara itu, berkaitan dengan pembersihan longsoran yang menutup badan jalan di jalur piket 0,59, Bupati Torek menjelaskan ia akan menerjunkan sejumlah alat berat untuk dilakukan pembersihan pada esok hari. Ada pun data sementara banjir di enam kecamatan yakni kecamatan Candipuro, Pasirian, Tempe, kecamatan Pronojiwo, Pasrujambe, dan Tempursari. Sedangkan data sementara dari dinas PUTR Lumajang, sejumlah sarana-prasarana yang mengalami kerusakan akibat diterjong banjir dan tanah longsor yakni jembatan penghubung desa Tumpeng dan desa Keloposawit dengan kondisi terputus total. Jembatan Gantung Kali Regoyo mengalami kerusakan parah, jembatan Limpas, Kaliputi, dan jembatan di perbatasan Lumajang, Malang juga terputus total. Kemudian jalur piket 0, tepatnya di kilometer 58 desa Sumberwuluh, kecamatan Candipuro tidak bisa dilewati karena tertutup tanah. Jembatan Gantung Kali Regoyo mengalami kerusakan parah, jembatan Limpas, Kaliputi, dan jembatan di perbatasan Lumajang, Malang juga terputus total. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun!